semesinnya tidak boleh diantara kalian itu yang jauh dari Nabi jangan berkata Nabi tidak ada Nabi kau letakkan di mana selama ini Nabi dalam cerita otakmu Nabi dalam gayamu maulid dan Nabi dalam gayamu majlis Nabi tidak di hatimu ini problem dalam dirimu kalau begitu Nabi hendaknya senantiasa ada di dalam hatimu yang menghentikanmu dari kemaksiatan yang membawamu kepada tobat yang mengajakmu untuk melakukan kataan Nabi ada di hatimu jangan bertanya Nabi tidak ada Nabi sudah menyebutkan mati Nabi lebih bagus untuk kita yang sambung hati dengan Rasulullah hayati pun hidup Nabi adalah juga bermanfaat bagi orang yang sambung hati dengan Nabi biarpun melihat Nabi Muhammad tapi hatinya tidak sambung muncul Abu Jahal Abu Lahab jauhkan datang kepadamu hay Muhammad datang dua kepada Rasulullah datanglah dengan Nabi kepada Nabi dengan hatimu saat ini kita berjauhan dan kita pun juga diperkenankan datang ke kubur Nabi seperti Ibn Kathir sendiri waktu menghadirkan tafsir ayat ini cerita tentang satu orang yang duduk di samping kubur Nabi SAW melihat ada seorang batu yang datang kepada Rasulullah Nabi Muhammad sudah di dalam kubur Ya Rasulullah aku mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kalau ada orang melakukan dosa datang kepadamu kemudian dia beristighfar kemudian setelah itu diistighfari oleh Nabi iya maka Allah akan mengampuni maka aku datang kepadamu Ya Rasulullah mintakan ampun kepada Allah Ya Rasulullah minta ini istighotah jangan ada yang mengatakan ini adalah syirik karena kita tidak minta kepada Nabi tapi kita minta kepada Nabi untuk diistighfarkan dan Ibn Kathir ini menyebut disini bukan kepleset sebab diulang-ulang dalam kitab kitab beliau di tafsirnya Ibn Kathir kemudian disebutkan lagi dalam bidayah nihayahnya di tahun ke-17 tentang kisah orang yang minta kepada Nabi SAW maka jangan ini adalah bab khusus masalah istighotah ini bukan tawasul sebab datang kepada Nabi dan Nabi SAW dikatakan sudah mati tapi ketahui lah Allah memberikan kehidupan kepada Nabi adalah lain daripada yang lainnya yang kita bangun adalah keyakinan disini nah setelah itu apa seorang tabiin seorang yang duduk di samping kubur Nabi tadi tertidur setelah itu mendapatkan mimpi ketemu Rasulullah kasih tahu seorang batui orang bergunungan yang minta tadi sudah diampuni dosanya oleh oleh Allah ada sebagian yang mencoba melemahkan kisah ini kisah ini adalah kisah dalam mimpi memang tidak bisa jadikan hujah agar tapi yang akan kita jadikan hujah Ibn Kathir Ibn Kathir adalah orang besar yang mendatangkan kisah ini apakah Ibn Kathir adalah orang bodoh tentang kesyirikan kalau Ibn Kathir adalah orang yang bodoh dengan kesyirikan siapa yang pintar tentang kesyirikan Ibn Kathir kalau memang itu hal kesyirikan saya tidak akan dituliskan dalam bukunya sebab syirik bagi ahli ilmu bukan sesuatu yang tersembunyi bukan kita orang bodoh yang kepleset masuk syirik Ibn Kathir orang besar dia fakih madhab syafi'i biarpun dia berguru dari orang yang akidahnya beda ternyata beliau juga berpegang dengan akidah asyari'ah syafi'i'ah dari syafi'i Ibn Kathir bukan orang bodoh tentang akidah orang awam iya anda ngerti syirik gak ngerti ini orang awam tapi ini jangan dianggap Ibn Kathir orang awam kalau memang kisah yang disebutkan oleh Ibn Kathir di dalam tafsirnya dan di saat Ibn Kathir menafsiri walau annaum idzolamu tidak menyebutkan tafsir yang panjang beliau langsung mendatangkan kisah ini coba dilihat dikasih cuma hamba-hamba yang jauh hatinya dengan Rasulullah mengatakan itu adalah tesis dimasukkan oleh orang lain ini adalah tidak benar dari Ibn Kathir itu kan karangan lidahmu yang memang sudah harus dipotong dari dulu suka memfitnah para ulama bukan masuk bab syirik karena kita tidak minta kepada Nabi pemberian sarang suaka tapi menjadi ya Allah minta ya Rasulullah istafir dalam un yang ke-17 dalam kitab Ibn Kathir bahkan mengatakan ada minta hujan ya Rasulullah istazkili ummatika fa'innahum halaku dalam riwayat mintakan hujan kepada Tuhan umatmu telah hancur kemudian mereka diberi hujan dan banyak mirwan ini mana istigholah istigholah menyeru Nabi SAW jangan sampai dikit-dikit mengatakan itu syirik sebab yang memberi tetap siapa? Allah siapa yang membedakan antara hidup dan matinya Rasulullah apakah Nabi Muhammad mulia punya pangkat mulia punya keagungan di saat hidup kalau meninggal hilang kemuliaannya syirik orang tersebut Nabi mulia di saat hidup Nabi mulia setelah meninggal Nabi punya pangkat waktu hidup Nabi punya pangkat setelah meninggal walau'annahu izhu lamja jauhka fastagfarullah sambil beristighfar datang kepada Nabi Muhammad datang ke Rasulullah sambil dia istighfar untuk diri dia sendiri kemudian apa? Nabi Muhammad istighfar fastagfarullah setelah itu akan menemukan Tawwabar Rahim Allah Maha Pengampun jadi syarat tobat yang sesungguhnya untuk mendapatkan pertobatan dari Allah yang pertama datang kepada Rasulullah ini syarat yang pertama yang kedua engkau harus juga minta ampun kepada Allah dengan lidahmu dan hatimu yang penuh kesadaran akan dosa-dosa itu setelah itu apa? setelah itu Nabi Muhammad mendoakan kalian nah ini mendoakan kita Nabi Muhammad memohonkan ampun kepada kita dalam hadis sahih Torah tu'amalu umat disodarkan amal umatku kepada aku kata Nabi SAW kalau baik hamidullah kalau baik aku akan sanjung Allah puji Allah kalau jelek istighfar tu aku mohon ampun kepada umatku begitulah kasih sayang Nabi sampai hari ini pun tidak pernah putus maka sambung sambungkan diri kita kepada Nabi SAW baik ketiga datang kepada Nabi datang dengan hati kita datang dengan jasad kita tidak apa-apa kita bercita-cita untuk bisa sejarah kubur Nabi SAW karena jasad Nabi ada di sana dan memang bersalam dengan Nabi jauh dan dekat sama Nabi bisa akan menjawab akan tapi kedekatan dengan Nabi sendiri dengan kubur Nabi dengan jasad Nabi ada maknanya kalau tidak ada maknanya saya tidak berkara asli tidak pernah minta dikubur dengan dengan Rasulullah saya tidak umar tidak akan minta dikubur dengan dengan Rasul kami mendapat faedah dari Fadilatul Habib Abdullah Baharun waktu itu laki duduk dengan Habib Alwi Baharun dan Habib Alwi Alatos mengingatkan wahai anakku belajar akidah tidak susah coba kau lihat dari kuburnya Rasulullah SAW ada Nabi Muhammad ada Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Umar kita melihat dari kubur ini saja sudah belajar akidah yang luar biasa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dikubur dengan Rasulullah menunjukkan bahasanya batilnya orang syiah batilnya orang syiah bagaimana musuh Allah bisa dikubur dekat dengan kubur Rasulullah SAW ini menolak kaum yang mencacimaki Sayyidina Abu Bakar kemudian permintaan Sayyidina Abu Bakar untuk dikubur dengan Rasulullah dan Sayyidina Umar dan Rasulullah menunjukkan bahasanya ada makna kedekatan ini menolak orang yang anti ziarah kubur Nabi SAW dan mengatakan dari jauh pun sama dengan kedekatan dengan ziarah dari dekat ini memang betul ini coba kalau memang tidak ada gunanya duduk dekat kubur Nabi ngapain harus Sayyidina Abu Bakar minta untuk dikubur di situ dan begitu seterusnya selamat menikmati